Oke, di dashboard ini seperti tadi sudah saya jelaskan menggunakan protokol MQTT dan widget-based, kemudian menggunakan sistem token, token ini saldo yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat widget di dashboard. Ini seperti itu. Dan di dashboard juga nanti mendukung hampir semua jenis perangkat, DSP-8266, Arduino, Raspberry Pi, Mini PC, dan sebagainya. Bisa mendukung apapun perangkat yang mendukung protokol MQTT itu bisa menggunakan dashboard. Teman-teman juga nanti bisa memilih library-nya sesuaikan dengan perangkat keras yang teman-teman gunakan. Dan saya beri info dulu kepada teman-teman, di hari ini kita hanya akan belajar dua bahasan, yaitu mengenai MQTT dan mengenai membuat proyek menggunakan dashboard-nya. Nanti di dua hari ke depan kita akan belajar membuat firmware-nya, mengirimkan data sensor ke dashboard. Seperti itu, menggunakan SOT IDE. Dan dilanjutkan nanti setiap dua hari sekali kita akan membuat workshop-worship yang lain. Seperti itu. Dan di dashboard ini kita bisa menggunakan SOT IDE. Bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai SOT IDE ini, di mana SOT IDE ini adalah sebuah IDE sama seperti Arduino IDE. Hanya bedanya di SOT IDE ini, teman-teman tidak perlu mengetikkan kode program sedikit pun. Cukup klik dan taruh notes-notes-nya. Beda dengan block programming ya. Jadi bukan block programming, bukan text programming, melainkan visual programming. Besok, sorry, dua hari ke depan kita akan menggunakan SOT IDE ini untuk mengirim data sensor ke dashboard. Dan dashboard juga dibuat dengan teknologi web. Jadi teman-teman untuk menampilkan data dari dashboardnya atau untuk menggunakan dashboard ini, bisa menggunakan perangkat seperti PC, laptop, mobile Android, mobile iOS, iPadOS, watchOS, kemudian system point of sales juga, kiosk, Raspberry Pi, mini PC, dan sebagainya. Apapun perangkat yang bisa menjalankan web browser, maka dia bisa menjalankan dashboard. Jadi tidak hanya sebatas Android dan iOS saja atau desktop saja, melainkan perangkat apapun bisa menggunakan dashboard. Oke, selanjutnya cukup penjelasan sekilas mengenai dashboard. Kita akan bahas dulu mengenai MQTT-nya. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ajukan pertanyaannya lewat chat, atau nanti juga saya akan berikan sesi pertanyaannya melalui video conference ataupun audio. Teman-teman bisa ajukan pertanyaannya melalui audio atau video. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu mengenai MQTT-nya. Jadi di MQTT ini adalah kependekan dari message, queuing, telemetry, transport. Di mana untuk MQTT ini, teman-teman menggunakannya sebagai protokol komunikasi untuk mengirim dan menerima data antar perangkat, machine to machine. Satu perangkat mengirim data dan diterima oleh perangkat yang lainnya. Jadi seperti itu protokol MQTT. Dan di MQTT ini juga adalah protokol yang ringan dan protokol ini paling penting dalam IoT. Banyak proyek-proyek IoT yang industrial grade itu menggunakan protokol MQTT maupun turunannya. Jadi sangat-sangat penting teman-teman ketika terjun ke dunia IoT itu memahami mengenai protokol-protokol komunikasi, terutama protokol MQTT. Kita lihat dulu sejarah MQTT, di mana MQTT ini awal dikembangkan itu oleh IBM pada tahun 1999 sebagai protokol komunikasi yang tidak membutuhkan banyak bandwidth. Dan memang ini diperuntukkan bagi perangkat dengan daya yang sangat kecil. Di IoT itu kita tahu banyak sekali perangkat-perangkat yang menggunakan baterai misalnya. Dan ketika perangkat tersebut menggunakan baterai, maka perlu sebuah proses yang hemat daya. Jadi teman-teman ketika menggunakan MQTT ini, dia adalah protokol yang bisa menghemat daya dari perangkat IoT teman-teman. Seperti itu. Dan tentu saja bandwidth-nya pun akan hemat. Kita akan bandingkan dengan protokol HTTP yang sering teman-teman gunakan, yang HTTP, kalau teman-teman biasa menyebutnya. Di HTTP itu bandwidth-nya besar, karena dokumen sentrik yang dikirimkan itu bukan sebuah data. Tetapi yang dikirimkan antar perangkat itu adalah dokumen. Jadi berbeda antara data dan dokumen. Kalau di MQTT yang dikirimkan itu adalah data, di HTTP yang dikirimkan itu adalah dokumen. Oleh karena itu bandwidth-nya akan besar. Dan tentu saja konsumsi dayanya akan lebih besar daripada MQTT. Itu baru salah satu kenapa kita perlu menggunakan MQTT dibanding HTTP. Dan kemudian untuk sejarah MQTT sendiri di tahun 2014 ini, dia ditetapkan sebagai standar komunikasi oleh OASIS. OASIS itu kependekan dari Organization for the Advance of Structured Information Standard. Lalu pada 2016, dua tahun kemudian, MQTT ini ditetapkan sebagai standar ISO nomor 20922. Jadi penggunaan MQTT ini pada komunikasi data IoT sudah memenuhi standar ISO seperti itu. Oleh karena itu, perlu sekali teman-teman mengenal dan memahami mengenai protokol MQTT ini. Dan bagi teman-teman yang belum paham mengenai protokol, apa itu protokol, protokol itu adalah sebuah aturan. Sama seperti sekarang era pandemi, kita mengenal protokol kesehatan COVID-19. Artinya adalah aturan untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol itu berisi berbagai macam step-step untuk mentaati aturan tersebut. Misalnya di protokol COVID-19 tadi, kita perlu memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Nah, di MQTT, di protokol komunikasi juga, salah satunya MQTT ya tentu saja, dia punya aturan-aturan juga. Nanti kita akan coba bahas mengenai rules-rules aturan-aturan tersebut yang ada di MQTT. Jadi protokol itu adalah aturan pada suatu objek. Kalau kita berbicara yang mengenai protokol komunikasi, maka aturan komunikasi. Nah, aturan komunikasi salah satunya adalah MQTT ini. Oke, saya lanjutkan. Mengenai cara kerja MQTT. Jadi di MQTT ini kita mengenal broker, mengenal publish dan subscribe, mengenal topic. Kemudian kita juga mengenal quality of service. Oke, sorry. Empat hal ini yang perlu teman-teman ketahui. Broker, publish dan subscribe, topic. Dan yang terakhir, teman-teman perlu mengetahui quality of service. Jadi ketika ingin menggunakan protokol MQTT, empat hal ini yang teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu. Kita akan bahas satu persatu mulai dari broker. Oke, jadi broker ini adalah perangkat atau klien yang dijadikan sebuah server sebagai media atau perantara mengirim data. Jadi kalau teman-teman membayangkan telegram, chat, kita melakukan komunikasi chat menggunakan telegram, datanya itu dari perangkat kita dikirim ke broker, dari broker dikirim ke perangkat yang lain. Jadi broker ini sebagai perantaranya. Kenapa perlu broker? broker, karena kita tidak bisa langsung menghubungi perangkat tersebut. Kita perlu komunikasi dengan teman kita, perangkat kita ini tidak bisa langsung menghubungi perangkat teman kita tersebut lewat jaringan internet. Salah satu alasannya, bahasa awamnya ya, dia tidak memiliki API public seperti itu. Oleh karena itu, membutuhkan satu buah server sebagai media menerima dan mengirim data. Jadi dari klien A dikirim ke server, dari server dikirim ke klien B, diteruskan pesannya. Seperti itu, sehingga pesannya dapat saling terkirim. Dan di broker ini teman-teman bisa memasangnya, broker MQTT ini teman-teman bisa memasangnya di sistem operasi Windows, macOS, sistem operasi distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Kali Linux, dan sebagainya termasuk di Raspberry BOS. Teman-teman juga bisa menginstallnya di docker dan cloud service. Jadi seperti itu untuk broker. Selanjutnya kita akan memahami mengenai publish dan subscribe. Publish dan subscribe ini sebagai cara untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, perangkat klien ini menerima dan mengirimkan data atau mengirimkan informasi dari broker berdasarkan topik yang spesifik. Nanti kita akan bahas mengenai topik. Dan komunikasi seperti ini tidak memerlukan komunikasi langsung antar klien. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika kita melakukan chat, menggunakan telegram dengan teman kita, dengan rekan kita, itu harus melalui sebuah server, melalui broker. Jadi tidak langsung ke teman kita, tetapi melalui server terlebih dahulu dari server baru diteruskan ke rekan kita. Seperti itu. Kita akan lebih lanjut bahas mengenai publish dan subscribe-nya. Teman-teman bayangkan atau bisa lihat diagram seperti ini. Di sini ada MQTT client, ada brokernya, dan ada klien. MQTT client yang di sebelah kiri, ini dia sebagai microcontroller yang memiliki atau dipasang sensor temperatur. Teman-teman ketika ingin mengirimkan data, maka kita sebut dengan publisher. Publisher itu adalah perangkat yang mengirimkan data. Jadi sensor temperatur ini, microcontroller lebih tepatnya ya, microcontroller yang dipasang sensor temperatur, dia mempublish data. Yang dipublish adalah data temperatur, 24 derajat Celcius. Mempublish atau mengirimkan data ke broker. Seperti itu. Nah, di perangkat klien yang lainnya, dia melakukan subscribe. Subscriber itu adalah perangkat yang menerima data. Sama seperti teman-teman di YouTube, teman-teman mensubscribe channel tertentu. Ketika channel tersebut mempublish sebuah konten baru, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Sebagai subscribernya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi ada konten baru loh dari channel ini. Jadi seperti itu. Sama seperti teman-teman mensubscribe channel di YouTube. Bayangkannya seperti itu. Dari perangkat klien sebagai publisher, dia mengirimkan data dan diterima oleh perangkat klien yang sebagai subscriber. Jadi seperti itu. Semua perangkat klien yang mensubscribe topik yang sama, yaitu temperatur, maka dia akan mendapatkan data temperaturnya. Sama seperti di YouTube, semua klien yang mensubscribe channel yang sama, maka dia akan mendapatkan pemberitahuan dari channel tersebut. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung post di chat telegram ya. Oke, saya lanjutkan mengenai topik. Topik ini adalah sebuah cara untuk melakukan pengkategorian informasi yang akan dikirim. Kalau teman-teman lihat di diagram yang tadi, di sini ada topiknya temperatur. Dan yang data yang dipublishnya adalah 24 derajat celcius. Topik ini adalah kategori datanya. Bayangkan seperti itu. Sensor temperatur, dia mengirimkan data, datanya ini masuk dalam kategori temperatur. Dan temperatur ini hanya akan diterima oleh perangkat klien yang mensubscribe topik yang sama. Kalau ada klien yang tidak mensubscribe topik temperatur, maka dia tidak akan mendapatkan data 24 derajat celcius tadi. Jadi, 24 derajat celcius ini datanya hanya akan bisa diterima oleh perangkat klien yang mensubscribe topik yang sama dengan topik yang dipublish oleh publisher. Seperti itu. Dan perangkat kliennya tentu saja teman-teman bisa apapun. Bisa microcontroller lagi, bisa komputer server, laptop, PC, mini PC, Raspberry Pi, handphone, apapun itu. Jadi, seperti itu. Oke, di sini ada contoh untuk topik. Teman-teman bisa... Oke, sebentar. Di sini ada contoh untuk topik. Teman-teman bisa melihat contoh topik ini dipisahkan dengan slash, 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 seperti itu. Dan kita mengenal single level wildcard dan multi level wildcard. Ini nanti kita akan bahas. Pertama, kita akan bahas dulu contoh topiknya. Teman-teman katakanlah ingin membuat sebuah smart building. Oke, sorry ada motor lewat. Teman-teman katakanlah ingin membuat sebuah smart building di mana gedung ini semua data sensornya akan dikirimkan melalui jaringan internet. Dan kita juga bisa mengendalikan berbagai macam aktuator dan display termasuk lampu, termasuk TV di gedung itu kita bisa kendalikan melalui jaringan internet. Kita akan gunakan topik. Topiknya kantor pusat. Di kantor pusat ada banyak gedung. Katakanlah ada gedung A dan gedung B. Yang ingin kita kendalikan adalah... Nah, yang ingin kita dapatkan datanya adalah temperatur yang ada di ruang tamu, ruang tamu yang ada di lantai 4, lantai 4 yang ada di gedung A, gedung A yang ada di kantor pusat. Jadi, pengkategoriannya seperti itu untuk topik. Walaupun sebenarnya teman-teman boleh bebas mengetikan topiknya apapun. Seperti itu. Tetapi akan lebih mudah jika teman-teman melakukan pengkategorian. Saya berikan contoh di sini smart building. Di kantor pusat ada gedung A, di gedung A ada lantai 4. Ada banyak lantai gitu ya. Kita ingin mengambil data di lantai 4. Dan di lantai 4 ada ruang tamu. Kita ingin mengambil data di ruang tamu yaitu temperatur. Jadi, kalau teman-teman mengetikan topiknya seperti ini, artinya teman-teman mengambil data temperatur yang ada di ruang tamu, lantai 4, gedung A, kantor pusat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Saya akan lanjut ke single level wildcard. Single level wildcard ini adalah sebuah cara untuk melakukan pengkategorian datanya berdasarkan topik-topik atau pet yang semua pet yang ada di wildcard tersebut. Katakanlah kita ingin mengambil semua data temperatur yang ada di lantai 4. Di lantai 4 ini ada toilet, ada lobby, ada resepsionis, ruang tunggu, dan berbagai macam ruangan lainnya. Tetapi dari semua ruangan tersebut, kita ingin mengambil data temperaturnya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan single level wildcard. Yaitu dengan menggunakan simbol plus, penulisan topiknya nanti. Jadi plus seperti ini, ini adalah penulisan topiknya. Artinya semua data temperatur di setiap ruangan di lantai 4, gedung A, kantor pusat akan diambil. Ini untuk single level wildcard. Selanjutnya adalah multi level wildcard. Simbolnya menggunakan pagar seperti ini. Di multi level wildcard ini, teman-teman yang akan diambil bukan hanya temperaturnya saja jika mengetikkan seperti ini, melainkan semua sensor yang ada di ruangan lantai 4. Semua ruangan di lantai 4 termasuk semua sensornya. Jadi ke belakangnya akan diambil semua datanya. Kantor pusat, gedung A, lantai 4, stop sampai di situ, kita gunakan wildcard. Artinya di lantai 4, semua sensor dan semua ruangan yang ada di lantai 4 akan kita ambil. Berbeda dengan tadi yang single level wildcard, yang diambil hanya temperaturnya saja sesuai yang kita ketikan di belakangnya. Tetapi jika menggunakan multi level wildcard, maka semua sensor, semua ruangan akan diambil datanya. Oke, seperti itu. Lalu ada pertanyaan bagaimana jika tidak ada klien yang melakukan subscribe terhadap topik yang ada. Tadi kita sudah membahas mengenai publish subscribe sedikit ya. Bagaimana jika ada klien yang tidak mensubscribe topik tersebut tetapi topiknya datanya sudah dipublish. Nanti ini akan berkaitan dengan quality of service tetapi secara default datanya akan dibuang jika tidak ada yang melakukan subscribe. Seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai quality of service. Quality of service ini adalah tingkatan kualitas layanannya di mana ada tiga tingkatan dan tiga level. At most once, at least once, dan exactly once. Teman-teman bisa menggunakan salah satu tiga tingkatan ini. Nanti saya akan jelaskan masing-masing dari tiga tingkatan ini. Yang pertama at most once dulu, jika teman-teman menggunakan quality of service yang ke nol, yaitu at most once, pesannya akan dikirimkan satu kali. Jadi ketika ada yang publish, dia akan dipublish satu kali. Apapun respon yang diberikan oleh broker terhadap publisher ini, pokoknya hanya sekali dikirim. Kalau ketika percobaan pengiriman pertama gagal, maka datanya sudah hilang. Nah, jika teman-teman menggunakan quality of service yang ke nol. Seperti itu. Dikirim lagi, percobaan kedua gagal juga, maka datanya hilang. Dikirim lagi percobaan data ketiga, ternyata datanya sampai. Maka data yang akan ditangkap oleh broker itu hanya data yang ketiga tadi saja. Data yang pertama dan data kedua akan hilang. Jadi seperti itu untuk quality of service yang ke nol. Bagaimana dengan quality of service yang ke satu? Untuk quality of service yang ke satu, at least once, publisher akan mengirimkan datanya secara terus-menerus. Kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi, sampai broker mengatakan data sudah diterima. Jadi seperti itu. Untuk semakin tinggi tingkatan quality of service-nya, maka datanya semakin terjamin diterima oleh broker. Datanya juga semakin terjamin diterima oleh subscriber-nya. Jadi seperti itu. Tentu saja semakin terjamin datanya dikirim dan diterima, bandwidth-nya yang akan dikonsumsi semakin besar. Tetapi tidak akan sebesar kita menggunakan protokol lain misalnya. Dan yang terakhir untuk quality of service-nya adalah exactly once. Yaitu quality of service yang kedua. Di exactly once ini, publisher akan mengirimkan data terus-menerus. Kemudian nanti broker akan mengirimkan konfirmasi bahwa datanya sudah diterima. Setelah ada konfirmasi, broker menunggu publisher dulu nih. Siap nggak informasinya ini atau datanya ini dikirim ke semua subscriber? Seperti itu. Jadi datanya lebih terjamin lagi diterima oleh subscriber-nya. Oke, silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung chat di grup. Mungkin saya tunggu 2 menit ya. Sebelum kita lanjutkan ke perbandingan antara MQTT dan STTB. Oke, ada pertanyaan di grup. Terkait dengan topik yang digunakan pada MQTT, saya pernah menggunakan serial communication dengan metode parsing data, data 1, bintang data 2, bintang data 3. Oke, dengan 3 data yang dikirim dalam bentuk string dengan pemisah simbol bintang. Oke, di parsing dipisahkan perangkat yang membaca data. Apakah hal tersebut prinsipnya sama dengan parsing data? Oh, mungkin maksudnya untuk topiknya ya. Oke, saya coba jawab. Untuk topiknya, prinsipnya sebenarnya tidak sama dengan parsing data. Karena biasanya datanya dikirimkan itu, kalau kita menggunakan MQTT ya, datanya dikirimkan itu dalam bentuk JSON. Nah, JSON ini nanti teman-teman yang parsing datanya. Kalau berbeda perangkat, nanti bisa menggunakan topik yang berbeda tentu saja. Ataupun topiknya sama, nanti data yang terimanya pun akan sama. Kalau ingin menggunakan parsing data, bisa menggunakan JSON JavaScript Object Notation. Jadi seperti itu. Topik ini hanya pengkategorian datanya saja. Kembali lagi seperti di YouTube, semua subscriber akan mendapatkan data dari yang mempublish datanya, yaitu memilih kontennya. Jadi kalau dikatakan apakah prinsipnya sama dengan parsing data, mungkin agak kurang tepat. Oke, semoga bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi, dampak kalau kita memilih quality of service yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Dan cara untuk memilih quality of service yang sesuai dengan kondisi. Ya, tadi quality of service ada tiga ya. Tingkatan 0, tingkatan 1, dan tingkatan 2. Tingkatan 0 ini datanya hanya akan dikirimkan sekali. Jika datanya gagal dikirimkan, ya sudah akan hilang. Kemudian quality of service yang kedua, publisher akan mencoba mengirim terus datanya sampai dengan ada konfirmasi dari broker. Dan quality of service yang ketiga, publisher akan mengirimkan data terus-menerus sampai dengan ada konfirmasi dari broker, dan sampai dengan publisher melakukan konfirmasi lagi, data siap dipublish. Dampaknya adalah tentu saja ketika kita menggunakan quality of service yang salah, datanya akan gagal terkirim. Tadi kita menggunakan quality of service yang ke 0. Ya, sudah ketika datanya dikirim pada kondisi offline, maka hilang datanya tidak terkirim. Seperti itu. Kemudian terkait untuk memilih quality of service yang sesuai dengan kondisi kita, bagaimana caranya? Kalau saya pribadi biasanya disesuaikan dengan kondisi jaringan dari perangkat IoT-nya. Katakanlah jaringan tidak stabil, jaringan internetnya tentu saja tidak stabil, saya lebih memilih menggunakan quality of service yang 1, bukan yang 0. Karena quality of service yang 1, walaupun perangkatnya offline, maka publisher akan terus-menerus mencoba mengirimkan datanya sampai dengan perangkatnya online. Jadi seperti itu. Apalagi jika teman-teman menggunakan quality of service yang kedua. Datanya sudah dikirim, maka perlu konfirmasi lagi, ini benar nggak nih datanya yang ini yang dikirim? Jadi, salah satunya ya bergantung pada kondisi jaringan internet yang digunakan. walaupun ada kondisi lain yang menentukan quality of service mana yang harus digunakan. Tetapi yang paling signifikan yang tadi itu mengenai kondisi jaringannya. Oke, semoga bisa menjawab. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Di sini teman-teman bisa lihat, ada perbedaan antara MQTT dan HTTP. Kenapa saya menggunakan perbandingannya HTTP? Karena HTTP ini salah satu protokol yang paling sering digunakan oleh developer IoT, terutama developer pemula. di mana HTTP ini bagi para developer pemula, yang penting datanya bisa terkirim saja. Seperti itu. Dan ini ada hasil pengukuran pada jaringan 3G, di mana parameter yang diukur adalah arsitekturnya. Untuk MQTT, arsitekturnya adalah publish dan subscribe. Untuk HTTP, arsitekturnya adalah request dan respond. Artinya begini, HTTP ini hanya bisa dikirimkan datanya kepada satu klien saja. Dan jika sudah dikirimkan, maka datanya tidak bisa dikirimkan kembali. Harus ada request lagi dari kliennya. Katakanlah kita menggunakan Telegram untuk chatting. Ketika kita menggunakan Telegram, maka kita melakukan request ke server Telegramnya. Si aplikasi Telegram ini ya, aplikasi Telegram akan melakukan request ke server Telegram. Requestnya apa? Request untuk menerima data baru. Kalau tidak ada data, ya sudah, koneksinya sudah tidak dijalin, sudah hilang. Kalau ada data, maka diresponse oleh servernya. Berbeda dengan MQTT, kita tidak perlu melakukan request di setiap kliennya, tetapi hanya perlu melakukan subscribe. Jadi, kalau di HTTP, datanya satu arah. Dari server ke klien sudah. Seperti itu. Ketika sudah dikirim, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kecuali request kembali. Makanya kalau teman-teman menggunakan web browser, ketika di server datanya berganti, ada data terbaru di servernya, maka kita perlu melakukan refresh browsernya untuk mendapatkan data terbaru. Jadi, tidak secara otomatis data terbaru tersebut ada di komputer kita sebagai klien. Kita harus manual melakukan refresh. Nah, refresh itu adalah proses request ke server. Meminta data yang baru. Jadi, seperti itu. Berbeda dengan MQTT, kita tidak perlu melakukan request. Kemudian, bagaimana dengan kompleksitasnya? Di MQTT sendiri, jauh lebih simple daripada HTTP. Kompleksitasnya sedikit di MQTT. Hanya masalahnya, kita sekarang ini lebih sering menggunakan STTP, sehingga kita lebih paham mengenai STTP dibandingkan MQTT yang padahal kompleksitasnya itu lebih simple. Oke, seperti itu. Kemudian, untuk desain protokolnya, ini sudah saya jelaskan di awal. Untuk MQTT ini data centric, dan STTP ini dokumen centric. Jadi, seperti itu. Dan data centric ini artinya dikirimkan hanya datanya saja. Dia tidak membawa dokumen-dokumennya. Hanya sebatas datanya saja. Artinya, nanti ukuran hidernya akan lebih kecil dari STTP. Kalau teman-teman menggunakan STTP, di web browser, katakanlah ya, biasanya dokumennya menggunakan dokumen berupa HTML, HTML, Hypertext Smart Pub Language. Data yang ditransfer adalah data Hypertext, sesuai dengan protokolnya Hypertext Transfer Protocol. Data yang dikirimkannya itu satu dokumen, satu file. Tetapi jika kita menggunakan MQTT, data yang dikirimkannya hanya data itu saja, sehingga ukurannya lebih kecil. Dengan begitu akan lebih hemat bandwidth. Kemudian untuk keamanan data, MQTT ini sudah menyediakan keamanan data SSL secara defaultnya. Jadi, sudah aman secara defaultnya, secara bawaannya. Berbeda dengan STTP, di mana untuk keamanan datanya ini, dia tidak menyediakan keamanan apapun, kecuali jika teman-teman menggunakan HTTPS, S yang untuk secure. Dan di MQTT sendiri, untuk penggunaan dayanya, ini sangat hemat daya, dibandingkan dengan STTP. Di STTP butuh banyak daya. Salah satu alasannya tadi, untuk arsitekturnya request dan response model. Jadi, perangkat kliennya harus terus-menerus merakukan request untuk mendapatkan data terbaru. Sehingga ada proses lebih lagi, proses yang lebih panjang lagi untuk mendapatkan data. Kemudian, lebih kompleks juga, dokumen sentrik, data yang dikirimkannya lebih besar, artinya daya yang dibutuhkan semakin besar juga. Jadi, seperti itu, kenapa untuk proyek IoT, kita tidak menggunakan STTP, melainkan kita menggunakan MQTT. Dan berdasarkan pengukuran pada jaringan 3G juga, dia menghasilkan kesimpulan bahwa MQTT ini, 93 kali lebih cepat dari STTP, pengiriman datanya. Oke, seperti itu. Tadi ada pertanyaan di grup. Untuk MQTT ini, metode kliennya push atau get. Get maksudnya selalu connect. Oke, balik lagi. Tadi push dan get ini, dia digunakan di HTTP. Sementara di MQTT ini, dia tidak ada push dan get. Melainkan adanya publish dan subscribe. Jadi, seperti itu. Ada perbedaan ya, antara MQTT dan STTP. Jadi, kalau teman-teman melihat diagram lengkap mengenai MQTT-nya, bagaimana datanya dikirim dan diterima, akan lebih jelas di situ. Tapi mungkin akan saya bahas lebih lanjut di pertemuan yang lain ya, untuk hal itu, karena sangat teknis sekali nantinya. Di workshop yang pertama ini, kita hanya membahas dasar dari MQTT-nya, dan kita juga hanya membahas di ranah dashboard-nya saja. Oke, jadi seperti itu. Untuk MQTT, silakan teman-teman yang punya pertanyaan lainnya bisa langsung diketikan ya, sambil saya menjelaskan mengenai MQTT lebih lanjutnya. Jika teman-teman masuk ke website resmi di mqtt.org, di sini, teman-teman bisa melihat penjelasan mengenai MQTT-nya secara official, langsung dari MQTT, orijinya, di mana MQTT ini adalah OSI Standard Messaging Protocol for the IoT. Jadi memang diperuntukkan, lebih diperuntukkan bagi perangkat IoT, bagi komunikasi data IoT. Dan dia didesain sangat ringan, kemudian, tadi sudah saya jelaskan, small code footprint ini artinya datanya ini tidak besar. Yang dikirim hanya datanya saja, bukan dokumennya. Jadi seperti itu. Dulu itu sejarahnya MQTT ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa gas. Jadi zaman dulu, waktu komunikasi datanya masih sulit. Tidak seperti sekarang ya, internet sudah mudah. Jadi dulu komunikasi datanya itu masih sulit. Dan butuh sebuah protokol yang bisa menghandle, yang bisa memenuhi pengiriman data di kondisi jaringan saat itu. Maka dibuatlah MQTT untuk mendeteksi kebocoran pipa gas. Jadi begitu ada yang bocor, maka sebisa mungkin data kebocoran itu langsung dikirim saat itu juga. Sebisa mungkin. Pada kondisi jaringan yang kurang baik. Jadi memang MQTT ini diperuntukkan seperti itu awalnya. Dan tentu saja ini bidirectional communication. Berbeda dengan HTTP tadi. Ada pertanyaan mengenai push atau get. Push atau get itu di HTTP. dia bukan bidirectional tetapi berdasarkan request transfer. Tapi di MQTT dia bidirectional. Perangkat publisher bisa berlaku sebagai subscriber. Begitu juga perangkat subscriber dia bisa berlaku sebagai publisher. Jadi satu perangkat bisa menerima dan mengirim data sekaligus. Seperti itu. Dan security enable tadi sudah dijelaskan. Support for unreliable network. yang sudah dijelaskan di awal tadi di atas. Dan ini tadi yang sudah saya sampaikan di slide. Teman-teman juga bisa melihat studi kasusnya di bidang otomotif, logistik, manufacture, smart home, consumer product, dan transportation. Ini hanya beberapa contoh studi kasus saja. Nah untuk menggunakan MQTT ini teman-teman bisa menggunakan library-nya. Bisa masuk ke software. Oke, kita buka bagian laman software-nya. Di sini ada berbagai macam kategori untuk MQTT-nya. Teman-teman yang ingin menginstall atau membuat broker sendiri bisa menggunakan salah satu dari perangkat lunak ini. Sehingga nanti teman-teman bisa membuat broker sendiri. Dan untuk membuat broker ini mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di pertemuan lainnya. Kemudian cloud brokernya juga teman-teman bisa gunakan. Untuk klien libraries ini akan kita gunakan di perangkat kliennya. Jika teman-teman menggunakan Arduino IDE misalnya memprogram ISP8266 ISP32 menggunakan Arduino IDE teman-teman bisa menggunakan library ini. Dan lain-lain. Teman-teman yang menggunakan bahasa C juga bisa menggunakan bahasa C++ atau teman-teman yang menggunakan Flutter untuk framework Flutter untuk membuat aplikasi mobile bisa menggunakan bahasa Dart. Di sini sudah ada library-nya. Teman-teman juga yang menggunakan bahasa Go, bahasa Java sudah ada library-nya. Jadi nanti aplikasi yang dibuatnya bisa menggunakan protokol MQTT. Bahasa Lua JavaScript dan Node.js ada MQTT.js ini yang saya rekomendasikan. dan dashboard juga platform dashboard ini menggunakan MQTT.js. Objektif C, PHP, teman-teman juga bisa menggunakan PHP MQTT jika teman-teman membuat aplikasi web menggunakan PHP dan ingin melakukan komunikasi data menggunakan MQTT. Untuk Python juga teman-teman bisa menggunakan salah satu library-nya ini. Nyamuk, G, MQTT dan sebagainya. Untuk Qt kemudian Swift Swift ini untuk OS X ataupun Mac OS ya tidak selalu OS X Mac OS 11 pun termasuk dan sebagainya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya di dua hari ke depan kita akan menggunakan salah satu library MQTT di South IDE. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan. Broker MQTT yang stabil itu yang mana? Sebenarnya broker MQTT ini karena sifatnya publik ya dia semuanya stabil. Tidak masalah ingin menggunakan broker yang manapun kalau brokernya publik. Tetapi sangat direkomendasikan teman-teman menggunakan broker yang private. Kenapa? Jika teman-teman membuat satu proyek dan proyek ini hanya untuk teman-teman gunakan di lingkup sendiri untuk klien sendiri untuk tim sendiri bukan untuk dipublish maka datanya ini kan rahasia. Datanya ini hanya boleh dilihat oleh rakan-rakan sendiri ataupun klien kita. Oleh karena itu kita perlu membuat broker sendiri secara private. Dan Nusabot sendiri saat ini sedang membangun broker untuk MQTT dan brokernya ini bisa teman-teman gunakan sebagai broker yang publik ataupun yang private. Nanti untuk broker yang private-nya akan menggunakan username dan password dari akun masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan lainnya apakah bisa kita mengetes protokol komunikasi seperti MQTT, HTTPS, dan lain-lain. Saya kurang langkap maksudnya mengetes ini seperti apa ya. Tapi jika teman-teman ingin mengetes secara teknis salah satu tools yang bisa digunakan teman-teman bisa menggunakan Wireshark. Jadi ini sebagai packet analyzer untuk sebenarnya untuk network troubleshooting ya, analisa. Analisa komunikasi data menggunakan protokol-protokol terbentuk. Teman-teman bisa menggunakan Wireshark. Tentu saja perlu pemahaman lebih lanjut juga mengenai komunikasi datanya. Itu kalau secara teknisnya. Saya kurang menangkap maksudnya mengetes protokol komunikasi seperti apa. Oke, saya lanjutkan tadi pembahasan mengenai MQTT. sekarang kita akan lanjutkan ke platform dashboard. Sebelumnya saya tidak tahu ini ketika saya arahkan kursornya ke window ini dia sound saya terputus. Oh ya, benar terputus ya. Oke, mungkin saya akan bolak-balik ke telegram dan ke web browser. Teman-teman untuk memulai menggunakan dashboard ini bisa langsung masuk ke dokumentasinya. Di situ ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah manual book. Buku manual mengenai penggunaan platform dashboard. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya di situ. Oke, pertama kita pengenalan dulu. Saya akan zoom in. Eh, sorry. Zoom in agar lebih jelas. Oke. jadi di dokumentasi ini adalah manual penggunaan diperuntukkan bagi pengembang IoT yang menggunakan dashboard. Nanti jika teman-teman membuat proyek IoT kemudian proyeknya itu ingin dijual ke klien maka teman-teman perlu membuat dokumentasi sendiri tentu saja. Tidak menggunakan dokumentasi yang ini. Karena dokumentasi yang ini untuk pengembang IoT-nya. Oke, teman-teman nanti bisa baca di sini dan kita akan langsung ke memulai cepat. Di dashboard itu ada dua URL yang bisa kita gunakan yaitu iot.nusabot.id ini sebagai tempat kita mengatur proyek IoT kita. Jadi nanti teman-teman login ke sini untuk membuat proyeknya dan URL yang kedua itu ada di dashboard.nusabot.com yang satunya .id yang satunya .com seperti itu. Dan di nusabot.com ini dashboard.nusabot.com ini sebagai tempat atau URL yang teman-teman bisa bagikan ke klien teman-teman ketika membuat proyek IoT maka proyek final-nya proyek yang sudah jadinya otomatis akan ada di dashboard.nusabot.com nanti kita akan bahas sampai dengan deploy dari mulai membuat proyek sampai dengan mempublish proyeknya. Oke, pertama untuk dapat membuat proyek menggunakan dashboard teman-teman bisa membuat akun dulu di iot.nusabot.id kita akan buka di iot.nusabot.id nanti akan langsung diarahkan ke login seperti ini teman-teman silakan buat akun baru dulu silakan isikan email username nama depan nama belakang dan passwordnya oke saya sudah mengisikan form-nya teman-teman yang ingin mengikuti prakteknya bisa ikut mengisikan form-nya langsung klik buat akun oke jika sudah berhasil membuat akun maka akan muncul notifikasi seperti ini berhasil akun baru telah dibuat kita sudah bisa login sekarang silakan disikan username dan password sesuai tadi yang sudah teman-teman inputkan sorry ada yang salah sebentar tadi kayaknya saya salah masukin password saat daftar akun gak apa-apa bisa lupa password sebenarnya saya gunakan akun yang lain kalau begitu saya salah username masukin akun tadi sudah bisa nah pada saat teman-teman mendaftar di dashboard teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini oke di sebelah kiri ini adalah sidebar-nya dan ini adalah kontennya kita kembali lagi ke dokumentasi di dokumentasi teman-teman bisa scroll langkah selanjutnya teman-teman perlu memahami mengenai token mengenai token dashboard ini menggunakan sistem yang disebut dengan token di mana token ini adalah saldo yang terdapat pada akun masing-masing token ini nanti digunakan untuk menampilkan data dan jadi token ini untuk membuat widget untuk membuat widget widget ini dapat digunakan untuk menampilkan data sekaligus mengirimkan data jadi seperti itu tiap-tiap widget punya harga yang berbeda dan harganya ini akan mengurangi jumlah saldo token kita seperti itu jadi semakin banyak data yang ingin ditampilkan maka kita juga butuh semakin banyak token nah token ini terbagi menjadi dua jenis ada token akun dan ada token proyek token akun ini adalah token yang dimiliki oleh setiap akun di dashboard kalau teman-teman lihat teman-teman lihat di bagian ini ada token akun ini adalah token akun dan nanti token proyeknya adalah setiap proyek memiliki token sendiri yang bisa dikatakan versi dari token akun token proyek ini sebagai token yang bisa kita gunakan untuk membuat widget tapi token akun ini tidak bisa kita gunakan untuk membuat widget untuk dapat membuat widget kita harus mengkonversi dari token akun ke token proyek terlebih dahulu nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai itu yang penting teman-teman mengetahui dulu ada sistem token di sini kemudian komponen lain yang perlu kita ketahui adalah proyek halaman dan widget untuk proyek sendiri ini adalah aplikasi yang ingin kita buat di dashboard teman-teman bayangkan ada dua klien kita punya klien gitu ya punya pelanggan dimana setiap klien ini ingin dibuatkan sistem sendiri klien A ingin dibuatkan sistem pemantau suhu di semua gudang milik perusahaannya klien B ingin dibuatkan sistem penyiram taman di seluruh taman yang ada di kota Jakarta seperti itu misalnya kasusnya maka ketika ada dua klien seperti ini dengan proyek yang berbeda teman-teman perlu membuat dua buah proyek satu proyek untuk klien A satu proyek untuk klien B nah dashboard tidak akan membatasi jumlah proyek yang dapat dibuat teman-teman bisa membuat sebanyak apapun proyeknya gratis seperti itu kemudian halaman halaman ini adalah segmentasi atau kita bisa katakan sebagai sub proyeknya satu proyek punya berbagai macam halaman ada sub-subnya katakanlah tadi klien A ingin dibuatkan sistem pemantau suhu di semua gudang milik perusahaannya nah ternyata klien A ini memiliki 10 gudang jadi gudangnya ada 10 teman-teman sudah membuat satu proyek proyek pemantau suhu untuk klien A nah ternyata ada 10 gudang milik klien A oleh karena itu teman-teman perlu membuat 10 halaman satu halaman untuk satu gudang misalnya seperti itu walaupun sebenarnya teman-teman bisa menggabungkan semua gudang tersebut ke dalam satu halaman tetapi agar lebih mudah segmentasinya teman-teman bisa menggunakan atau menambah halaman-halaman lain dimana satu halaman untuk satu gudang dan di dashboard NusaBot tidak akan membatasi jumlah halaman yang dapat dibuat teman-teman bisa membuat sebanyak apapun halamannya dan tokennya tidak akan dikurangi seperti itu yang ketiga teman-teman perlu mengenal mengenai widget widget ini adalah sebuah objek yang dapat teman-teman gunakan untuk menampilkan data maupun untuk mengirimkan data nah di satu halaman itu terdapat banyak widget dan widget ini akan mengurangi saldo token proyek jadi setiap widget ini punya jumlah token yang dibutuhkan satu widget akan mengurangi jumlah token tertentu seperti itu dan berdasarkan tiga hal tadi empat hal tadi token proyek, halaman, dan widget kita bisa melihat skema penggunaan dashboard itu sebagai grafis seperti ini di mana satu proyek memiliki banyak halaman satu halaman memiliki banyak widget seperti itu silakan teman-teman jika ingin ditanyakan bisa langsung chat ke grup jadi saya ulangi satu proyek bisa memiliki banyak sekali halaman tak terhingga dan satu halaman bisa banyak sekali bisa banyak memiliki widget tak terhingga semua halaman semua data sorry ya semua data yang ada di widget itu akan ditampilkannya di sebuah halaman oke saya lanjut lagi komponen di dashboardnya tadi sudah saya jelaskan ini adalah sidebar sidebar ini adalah navigasinya untuk kita melakukan navigasi ke berbagai fitur dan fasilitas yang ada di dashboard teman-teman scroll ke bawah lagi disitu ada atur proyek teman-teman di atur proyek ini bisa menambah proyek baru oke kita mulai praktek untuk atur proyek teman-teman masuk ke halaman atur proyek di halaman atur proyek ini ada tombol untuk membuat proyek baru teman-teman bisa klik tombol tersebut nanti akan muncul seperti ini form-form seperti ini teman-teman perlu isi dan saya akan jelaskan satu persatu sebenarnya teman-teman bisa membaca dokumentasinya dimana untuk nama proyek ini adalah sebagai nama dari proyek yang akan teman-teman buat teman-teman bisa menggunakan nama proyek ini sebagai nama klien misalnya atau nama proyek yang lain proyek pemantau ketinggian air misalnya seperti itu proyek pemantau hujan proyek pengendali pikiran apapun itu nama proyeknya dan di bagian status proyek yang ini ada dua pilihan public dan private di bagian status proyek bagian status proyek ini adalah status dari proyek yang akan teman-teman buat jika teman-teman memilih private maka untuk dapat menggunakan proyek tersebut klien teman-teman harus melakukan login jadi teman-teman kalau punya klien kemudian klien tersebut menggunakan dashboard maka klien tersebut perlu membuat akun dan nanti login untuk mengakses proyeknya loginnya bukan melalui halaman ini tidak melalui halaman ini tetapi melalui halaman nanti di dashboard.nusabot.com oke selanjutnya ada deskripsi proyek ini deskripsi yang teman-teman terserah ingin isikan apapun dan kategori proyek ini pengkategoriannya agar lebih memudahkan teman-teman dalam melakukan pencarian proyeknya karena kan tadi proyeknya tidak terbatas teman-teman bisa membuat banyak proyek jadi kita kategorikan agar lebih mudah pencariannya nanti dan icon ini menggunakan font awesome ini sebenarnya tidak wajib juga kemudian brokernya di sini teman-teman bisa isikan portnya karena di dashboard ini di dashboard teman-teman perlu broker yang perlu broker yang mendukung websocket offering tls yaitu websocket secure di dashboard ini jadi teman-teman bisa menggunakan broker emqx.io secara defaultnya ke situ dan saya sampaikan kembali nusabot sedang membuat broker sendiri yang dapat teman-teman gunakan secara private nantinya port websocketnya silahkan diisi sesuai dengan ketentuan dari emqxnya teman-teman bisa buka ke emqxnya di sini ada public broker public broker dari emqx brokernya yaitu di broker.emqx.io portnya sudah dijelaskan websocket portnya juga sudah dijelaskan kemudian websocket port untuk securenya juga sudah dijelaskan di sini tinggal teman-teman sesuaikan dengan dashboardnya dengan proyek yang ada di dashboardnya yaitu yang ini di sini username dan password untuk brokernya jika teman-teman menggunakan private broker biasanya menggunakan username dan password dan teman-teman juga bisa mengundang rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama membuat proyek sendiri bersama-sama membuat proyek yang sama teman-teman bisa mengundangnya dengan menggunakan email kemudian gunakan koma setiap emailnya pengguna ini bisa kita katakan sebagai klien dari proyek kita kita bisa memasukkan alamat emailnya dan pisahkan dengan koma seperti itu oke saya akan coba membuat satu proyek baru selamat menikmati saya sudah buat proyek kita tunggu oke proyek sudah dibuat ini adalah kategorinya jika ada banyak kategori di sini nanti akan menambah kategorinya teman-teman bisa klik teman-teman bisa lihat di sini untuk pemantau ketinggian air token proyeknya adalah 0 sementara kita punya token proyek sebanyak 200 eh token akun sebanyak 200 200 ini adalah token gratis yang diberikan oleh dashboard untuk pengguna baru oke bisa teman-teman lihat detail dari proyeknya teman-teman bisa ubah proyeknya di sini sekarang kita akan menambahkan halaman dan menambahkan widget ke proyeknya teman-teman bisa lihat di sidebar di bagian proyek kamu disitu muncul proyek yang sudah teman-teman buat klik di bagian itu bagian sidebar ada proyek kamu klik di bagian sidebar memantau ketinggian air inilah proyek yang teman-teman buat kemudian disini yang dijelaskan sisa token proyeknya 0 kita bisa tambahkan token proyeknya klik tambah token proyek kemudian masukkan jumlah token yang ingin teman-teman masukkan ke proyek saat ini kita memiliki 200 token karena sebagai pengguna baru ya kita bisa mengisikan seperti itu tambah token proyek sekarang kita punya sisa token proyeknya 200 pertama setelah teman-teman membuat proyek teman-teman perlu membuat halaman klik untuk tambah halaman baru disini teman-teman bisa memasukkan detail mengenai halamannya judul halaman, subscribe topik, dan sebagainya oke disini ada ada urutan posisi halaman halamannya ini nanti akan ditampilkan sebagai sidebar seperti ini ketika teman-teman selesai membuat proyek dan teman-teman bisa mengatur halaman mana yang paling atas dan halaman mana yang paling bawah dengan menggunakan urutan 1, 2, 3, dan seterusnya angka yang paling kecil maka dia akan ditempatkan di paling atas teman-teman juga bisa mengganti iconnya oke kita sudah membuat satu buah halaman seperti ini dan teman-teman sekarang bisa menambahkan widget ke dalam halaman tersebut disini jelaskan token yang digunakan pada halaman tersebut 0 dan jika teman-teman ingin menghapus halaman ini maka tokennya harus dibuat 0 terlebih dahulu yaitu dengan cara menghapus widget yang ada di dalamnya nanti oke teman-teman bisa klik widgetnya kita akan tambahkan widgetnya disini ada tambah klik tambah disitu teman-teman bisa mengisikan nama widgetnya dan teman-teman bisa memilih jenis widgetnya untuk saat ini dashboard baru memiliki 3 widget tetapi dalam setiap seminggu sekali atau setiap 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali nusabot akan menambah widget-widget yang baru nah penjelasan mengenai widgetnya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya di bagian jenis widget ini widget yang kotak konsumsi tokennya 100 jadi nanti ketika teman-teman menggunakan widget ini saldonya akan dikurangi 100 saldo tokennya seperti itu kemudian ada widget info ini untuk menampilkan data dari topik tertentu sama seperti kotak hanya berbeda bentuk saja berbeda tampilan saja dan tombol switch ini untuk mengirimkan data dari topik tertentu jadi tadi ini untuk menerima data ini untuk mengirimkan data oke pertama kita akan coba menggunakan kotak terlebih dahulu kita sudah pilih widget kotak teman-teman bisa isi di sini seperti biasa urutan prioritas ini adalah posisi widgetnya angka yang paling kecil maka widgetnya berada di paling atas sebelah kiri untuk topiknya di bagian depannya ini menyesuaikan dengan topik halamannya jadi ini adalah topik yang tadi kita mengisi di halaman sekarang ditambahkan topik untuk di widgetnya jadi yang akan kita ukur adalah di kota Cerbon ada sungai yaitu sungai Kalijaga dan di sungai Kalijaga ini kita ingin mengukur ketinggiannya nanti data ketinggian airnya disimpan atau ditampilkan dalam widget widget kotak ini satuan unit ini adalah satuan yang akan ditampilkan di widgetnya jadi seperti ini nantinya 30 meter misalnya seperti itu ketinggian air 1 meter dan seterusnya dan teman-teman tentu bisa memilih quality of service langsung teman-teman buat widget oke kita sudah memiliki 1 widget seperti ini teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa melihat detail widgetnya dengan cara klik di widgetnya maka dia akan muncul detail mengenai widgetnya ini adalah nama widgetnya dan topik yang di subscribe adalah ini oke sampai sekarang sampai saat ini kita coba menambahkan 1 widget terlebih dahulu teman-teman tidak perlu mengklik save atau apapun teman-teman tidak perlu mengklik save atau apapun cukup seperti ini saja kita masih ada sisa token 100 masih bisa teman-teman gunakan untuk widget lainnya tapi sekarang cukup sampai 1 widget saja dari lebih dahulu karena untuk menambah widgetnya langkahnya sama oke proyek ini sudah selesai teman-teman sekarang sudah bisa mempublish proyeknya untuk mempublish proyeknya untuk dapat mempublish proyeknya teman-teman bisa masuk ke langkah yang deploy jadi setelah kita mengatur proyek mengatur halaman mengatur widget dan sebagainya proyek kita sudah siap dipublish maka hasil dari proyek tersebut dapat teman-teman lihat teman-teman lihat di link ini dashboard.nosebot.com slash username akun teman-teman slash nama proyeknya jadi tadi nama proyeknya adalah pemantau ketinggian air pemantau ketinggian air jadi kita ketikan seperti itu teman-teman ketikan dashboard.nosebot.com slash username masing-masing slash nama proyeknya oke kita sudah punya satu proyek teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah halamannya halaman yang tadi kita buat teman-teman klik dan muncul widgetnya nah widget ini nanti akan bisa menerima data dari microcontroller karena di pertemuan workshop kali ini kita tidak menggunakan microcontroller apapun kita tidak membuat program untuk microcontroller apapun jadi kita hanya baru belajar di MQTT dan dashboardnya untuk menggunakan microcontroller akan kita bahas di dua hari ke depan jadi sekarang kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu mengirimkan data ke dashboard teman-teman bisa menggunakan tools yang diberikan oleh emqx bisa masuk ke tools.emqx.io nanti dari dari MQX ini ini adalah MQTT client juga saya akan mengirimkan data dari sini ke dashboard anggaplah ini adalah microcontrollernya ini adalah sensornya jadi untuk melakukan simulasi saya gunakan tools seperti ini teman-teman klik new connection untuk name-nya ini terserah ingin apapun karena bebas hanya sebagai penanda saja dan yang lainnya biarkan seperti ini langsung klik connect oke connected bisa teman-teman lihat dan tadi untuk topiknya kita kembali lagi topiknya adalah cerbon sungai kalijaga ketinggian saya copy saya copy ke topiknya kembali ke toolsnya di bagian bawah di sini teman-teman bisa mengetikan topiknya ubah datanya menjadi plain text kemudian kita bisa mengirimkan data katakanlah ketinggiannya kita langsung mengirimkan data katakanlah ketinggiannya 10 meter saya isikan 10 langsung kita kirim maka datanya sudah diterima oleh dashboard angka 10 jadi data yang dikirimkan dari microcontroller angka plain di microcontrollernya dikirimkan dari sensor ini ke dashboard 10 datanya berupa 10 meter jadi seperti itu ini adalah data sensornya dan teman-teman karena saya proyeknya dibuat public maka teman-teman bisa membuka proyek yang sama silakan buka link ini di komputer masing-masing di handphone atau dimanapun di web browser teman-teman maka bisa langsung membuka proyek ini karena proyeknya public kecuali jika kita atur proyeknya sebagai private maka perlu login terlebih dahulu dan hanya bisa dibuka oleh pengguna yang sudah saya tambahkan sebagai pengguna tadi di proyeknya oke mungkin sampai sini teman-teman bisa ajukan pertanyaan saya tunggu 5 menit ya untuk pertanyaan silakan selamat menikmati selamat menikmati sambil menunggu pertanyaan saya mungkin akan jelaskan sedikit mengenai materi hari sabtu ya sabtu sore untuk materi sabtu sore kita akan menggunakan short.io silakan silakan kita sambil menunggu pertanyaan sebenarnya ini sudah beberapa kali dibahas di newsubboard penggunaan IDE ini dan di sabtu nanti kita akan membahas penggunaan IDE ini untuk proyek IoT jadi menggunakan short.io short.ide ini teman-teman tidak perlu melakukan programming bahasa pengguramannya bentuknya seperti ini ini adalah bahasa pengguramannya teman-teman ingin membaca nilai sensor kelembaban tanah cukup klik sensor kelembaban tanahnya dan taruh di workspace-nya kemudian teman-teman bisa menampilkan nilai kelembabannya di LCD sekaligus melakukan pengkondisian if jika nilai kelembaban tanahnya kurang dari 0,6 atau 60% kurang dari 60% maka pompanya menyala jadi seperti itu disini ada port-portnya D digital dan analog oke teman-teman bisa lihat seperti itu silahkan ingin ditanyakan dan nanti di hari Sabtu kita akan menggunakan short.ide ini untuk membuat perangkat IoT kita terhubung ke dashboard oke jika tidak akan ada yang ditanyakan lagi terakhir saya ingin menyampaikan untuk selesai ketika selesai workshop ini Nusabot akan mengirimkan sebuah link untuk survey kepada teman-teman di grup ya teman-teman yang mengisikan survey tersebut nanti bisa mendapatkan token gratis sebesar 500 atau senilai 15.000 rupiah jadi teman-teman nanti silahkan isi surveynya jika ingin mendapatkan token gratis surveynya pun tidak banyak sekitar 7 pertanyaan seingat saya ya 7 atau 6 pertanyaan dan bagi teman-teman yang mengisi survey tersebut nanti bisa mendapatkan token dan silahkan tokennya nanti bisa teman-teman gunakan untuk membuat widget ataupun di transfer ke rakan yang lain misalnya teman-teman ingin menjual token tersebut ke teman-teman yang lain dengan harga lebih murah gitu ya bisa melakukan transfer token di sini jadi silahkan isi dan survey tersebut nanti akan Nusabot gunakan sebagai acuan fitur apa saja yang kurang dari dashboard kemudian apa saja yang perlu diperbaiki dari dashboard dan teman-teman perlu fitur-fitur apa lagi yang ada di dashboard dan seterusnya oke seperti itu sebelum penutup di sini ada chat di grup dari Diltitra oke tadi sudah saya jawab ya mengenai metode clientnya push atau get jadi sebenarnya MQTT ini sorry push atau get ini dia adanya di HTTP HTTP bukan di MQTT jadi untuk push atau get ya MQTT ini selalu terhubung ke server bukan menggunakan request dan response seperti halnya di HTTP ada push dan get request dan response seperti itu oke silahkan jika ada pertanyaan terakhir masih ada teman-teman kita yang mengetik ini pertanyaan terakhir ya kemudian saya tutup nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di grup oke konsepnya mirip dengan web socket betul konsepnya mirip dengan web socket dan bahkan teman-teman jika menggunakan MQTT broker katakanlah MQTT broker yang tadi kita gunakan dari EMQX disini ada broker.emqx.io dan sekaligus dia juga menyediakan web socket jadi seperti itu nah kenapa kita perlu web socket karena ketika kita menggunakan webbase web browser seperti ini protokol yang digunakan kan HTTP HTTP oleh karena itu bukan menggunakan MQTT jadi kita perlu menggunakan web socket untuk menampilkan data dari MQTT di website-nya konsepnya mirip web socket iya betul oke untuk hari ini saya tutup workshopnya kita akan lanjutkan di hari sabtu sore di jam yang sama dan kita akan lanjutkan selama dua hari sekali ya setiap dua hari dua hari sekali workshop ini oke terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan DUSABOT untuk MQTT workshopnya silahkan bagi yang punya pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup ataupun bisa teman-teman tidak harus pertanyaan mengenai dashboard dan MQTT ya pertanyaan apapun bisa kita diskusikan di grup oke terima kasih semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya karena di waktu Indonesia Barat sebentar lagi akan maghrib di Indonesia tengah sudah maghrib mungkin ya Indonesia Timur juga sudah mungkin sudah memasuk Isha oke terima kasih saya tutup selamat menikmati